Tim Sargabungan Kabupaten Kepulauan Sangie berhasil mengevakuasi Indra Saibulan, warga Kampung Bawong Sawang, Kecamatan Kendahe yang sejak hari Sabtu meminta pertolongan. Akibat alirakitnya akan putus dan dikhawatirkan hanyut, serta kondisi makanan juga yang semakin menipis, membuat korban meminta pertolongan dari media sosial yang ada. Melawan amukan badai, Tim Sargabungan akhirnya berhasil mengevakuasi korban dengan melemparkan pelampung pada korban dari atas kapal ke rakit. Korban pun ditarik naik ke atas kapal dengan seutas tali, sekitar pukul 2 Wita dini hari. Saya minta bantuan, tapi tidak ada masih keadaan datang. Sangat tinggi sekali. Belomang sangat tinggi. Dirakit? Oh, dirakit ya, dirakit. Belomang sangat tinggi. Pertalinya putus dua, koran satu yang bahagandung. Saya terima kasih banyak kepada semua tim-tim yang bisa membantu saya dan bisa menolong saya di latar sana. Kita berusaha untuk melakukan evakuasi dan akhirnya tadi malam kami mendapat bantuan dari kapal Cannon Moon, kapal Perintis, untuk melakukan evakuasi terhadap saudara Indra dan kita bawa ke Pelabuhan Nusantara Tahuna dengan kondisi selamat. Sesampainya di Pelabuhan Nusantara Tahuna, korban dicek dahulu kesehatannya di Lana Tahuna. Selanjutnya dibawa pulang ke rumahnya di Kampung Mohong, Sawang, Kecepatan Gendahe. Pihak tim Sargabungan mengimbau warga, khususnya para nelayan, untuk waspada terhadap cuaca buruk yang saat ini sementara melanda wilayah pulau perbatasan Sangie. Ali Paskol, Kompas TV Sangie, Sulawesi Utara.